Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Vian selamat sore nah Vian kali ini mau berbagi resep cara membuat rendang ikan tongkol bagaimana cara membuatnya mari simak jangan di skip agar tidak gagal paham dan ucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Vian semoga teman-teman selalu diberi kesehatan pelancaran riski Amin Ya Rabbal Alamin Oke Mari simak gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya bahan-bahannya sebagai berikut ada 700 gram ikan tongkol yang sudah aku goreng ini dari 5 buah ikan 5 piscis ikan tongkol ya sama-sama tongkolnya dicuci bersih kemudian disetim setelah disetim digoreng sampai agak garing ya misalkan dari tulangnya bumbunya ada aku pakai bumbu racek rendang 2 bungkus ada kelapa sangrai yang sudah aku blender ini 150 gram 1 bungkus masako rasa ayam optional ya mau pakai rasa optional ya mau pakai rasa sapi juga boleh ini ini untuk bumbu tambahannya aku tambahkan bawang merah 4 piscis bawang putih 3 piscis ini ada jahe serai lengkuas daun salam daun jaruk dan daun kare kalau orang jawa daun korople ya dan 20 gram gula merah ini santannya aku pakai santan instan 200 ml aku tambahkan air 1 liter pertama-tama kita panaskan wajan dan kasih sedikit minyak 1 mis bawang merah bawang putih ini bawangnya sudah layu aku masukkan bumbunya kecilkan apinya dulu ini aku masukkan bumbunya kecilkan apinya ini aku masukkan bumbunya kecilkan apinya aku masukkan bumbunya kecilkan apinya kemudian masukkan bumbu tambahannya lengkuah, serai, daun karis, daun salam, dan daun jeruk juga kemus-kemus lagi ya sampai harum kemudian masukkan ikannya kita aduk sampai meraka bumbunya tambahkan gula merah dan santan syairnya selamat menikmati kemudian tambahkan satu bungkus masako ini aku tutup sampai airnya menyusut dengan api sedang cenderung kecil nah ini airnya sudah berkurang ya sudah menyusut kemudian aku masukkan kelapa parut sangrai yang sudah aku blender diaduk-aduk ya sampai tercampur merata kelapa parutnya kelapa parut sangrainya agar menyatu dengan daging ikan tongkolnya ini aku tambahkan gula merah lagi ya biar gurih rasanya yang terakhir tambahkan santan kentalnya ya 200 ml kita tutup lagi sampai airnya agak menyusut ini kuahnya sudah menyusut siap untuk dimatikan apinya siap untuk dihidangkan tambahkan gorengan bawang biar tambah sedap nah ini dia rendang ikan tongkol dengan bumbu instan raci selamat mencoba semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati